Jangan takut sakit Di sana dia mengisahkan tentang seorang yang terkapar sakit di rumah sakit riap Orang ini keadaannya menurut dokter sudah tidak tertolong lagi Jadi dipanggillah seluruh keluarga Menurut dokter jantungnya hanya mampu bertahan sampai besok pagi Darahnya sudah mengental Jadi jantungnya sudah lemah untuk memumpah Diperkirakan sebelum jam sembilanan Ya pagilah dia kira jam sembilan Atau sebelum jam sembilan Ini orang sudah meninggal dunia Siapa yang mengisahkan ini tadi? Syekh dokter Muhammad Al-Arifi Seorang da'i dan ulamak kondang Asal Syria yang tinggal di Arab Saudi Banyak mendapatkan pengakuan dan penghargaan dari ulamak-ulamak dunia Beliau menceritakan ini Saat semua keluarga sudah kumpul Malamnya mereka di ruang perawatan Dari keluarga yang akan menurut dokter besok menghempuskan nafas terakhirnya Yang bersangkutan sudah tergeletak Cukup lama tergeletak dan tidak sadar Di komputer terus memonitor keadaan jantungnya Yang makin lama makin melemah Makin melemah Salah seorang di antara keluarganya Yang pada ketika yang pada lain di malam hari sudah mulai mengantuk Menguap dan ada yang tidur Dia membaca Al-Quran Ini kepala, dada, kaki Dia baca Al-Quran Dia baca sepanjang malam dengan suara yang jahar Dia baca, dia baca Dia tidak peduli sudah berapa lembar dia membaca Sudah berapa jus dia terus membaca Sampai mendekati subuh akhirnya yang bersangkutan ketiduran Yang membaca Al-Quran ketiduran Pas subuh dibangunkan Lepas subuh dibangunkan Dia melaksanakan solat subuh berjemah Dia berzikir Kemudian ketiduran lagi Karena semalaman tidak tidur Dia tidak sadar apa yang dilakukannya pada malam hari itu Ternyata penyelamat nyawa bagi saudaranya Ini Kenapa? Ketika dokter datang pada jam 8 Dan lewat sedikit Dokter sangat terkejut Perkembangan pasiennya yang diperkirakan pagi itu Dia sudah menghempuskan nafas terakhir Sungguh sangat diluar dugaan sama sekali Pasien ini Dilihat detak jantungnya sudah mendekati normal Diperiksa kondisi darahnya sudah mulai lancar Padahal tidak mungkin Karena medis dan rumah sakit Dilihat detak jantungnya sudah angkat tangan Ini sudah tidak mungkin diselamatkan Allah subhanahu wa ta'ala Berikan harapan besar Kembali kepada pasiennya ini Sang dokter terkejut Lalu berkata Bertanya kepada keluarganya yang ada di ruangan itu Kalian apakan Pasien saya ini Malam tadi Apa yang kalian buat terhadapnya Keluarganya semua menggeleng Tidak ada Kami tidak memberikan apa-apa kepadanya Kami tidak melakukan apa-apa untuknya Kami hanya hadir disini Untuk ikut melepas kepergiannya Ini keadaan keluarga Tidak kata dokter Ini mesti ada sesuatu yang telah kalian lakukan Atau telah terjadi Yang menyebabkan pasien saya seperti ini Lihat kalian Dipanggilnya semua Lihat Dicek keadaan jantung melalui komputer Kelihatan sekali Bahwa jantung pasiennya sudah mulai Mengarah ke normal Ya Kemudian darahnya pun Berjalan Lebih cepat Yang sebelumnya sangat lamban Dan sangat kental darahnya Sekarang Mulai lancar Ah salah-salah mengatakan Cuma Itu si Fulan Semalaman dia baca Quran Di samping Keluarga kami ini Yang sakit ini Cuma itu dilakukannya Hanya itu katanya Iya Maka dokter ini minta Salah seorang diantara keluarga yang Ada Tolong salah seorang Bacakan Al-Quran di depannya Saya mau melihat reaksinya langsung Kemudian dibacakan lagi Al-Quran Subhanallah Saat Al-Quran dibacakan lagi Maka sangat nampak jelas Di komputer Di layar komputer Bagaimana detak jantung ini Jauh lebih kuat Kelihatan sekali Peningkatannya Ini dia penyebabnya Ini dia penyebabnya Kata sang dokter Teruskan oleh kalian Subhanallah Kau muslimin Pada hari itu Petang harinya Sang pasien telah buka mata Subhanallah Pasien telah buka mata Diteruskan dengan Al-Quran Beberapa hari kemudian Dia sudah duduk Dan akhirnya Boleh kata dokter Dibawa pulang Dihitung Sudah boleh Dibawa pulang Dikatakan sembuh Subhanallah Ini adalah mu'jizat Penyembuhan dalam Al-Quran Saya berikan beberapa contoh Dululah Baik Bapak Ibu yang kami muliakan Ternyata Seorang dokter Dari Jepang Menceritakan tentang Kekuatan bacaan Al-Quran Gelombang bacaan Al-Quran Yang lain enggak ya Yang lain enggak Kekuatan bacaan Al-Quran ini Telah disampaikan Dahsyat sekali Tidak ada gelombang bacaan Apapun yang sedahsyat Gelombang bacaan Al-Quran Tapi ingat Mesti dibacakan Dan suaranya jahar Enggak boleh dibisik-bisik Suaranya jahar Karena frekuensi Dan gelombang bacaan Al-Quran inilah Yang akan direspon oleh Objek yang akan ditujukan Kalau bisik-bisik enggak laku Bukan seperti itu yang dimaksud Tapi betul-betul dijaharkan Tidak ada gelombang bacaan Al-Quran